Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marlina Putri Prodi Teknik Sipil NPM 020721 00006 Semester 1 kelas A Pada kali ini saya akan membahas materi pengukuran polikon Dibimbing oleh dosen Okma Yendri Seljana Teknik Magister Teknik Tahun Ajaran 2021-2022 Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus Sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik atau poligon Pada pekerjaan pembuatan peta Rangkaian titik poligon digunakan sebagai kerangka peta Yaitu merupakan jaringan titik-titik yang telah tertentu letaknya di tanah Yang sudah ditandai dengan patok Dimana semua benda buatan manusia seperti jembatan, jalan raya, gedung maupun benda-benda alam seperti danau, bukit, dan sungai akan diorientasikan Kedudukan benda pada pekerjaan pemetaan Biasanya dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius tegak lurus X, Y di bidang datar atau peta Dengan sumbu X menyatakan arah timur sampai barat Dan sumbu Y menyatakan arah utara sampai selatan Koordinat titik-titik poligon harus cukup teliti Mengingat ketelitian letak dan ukuran benda-benda yang akan dipetakan Sangat tergantung pada ketelitian dari kelangka peta Menurut bentuknya, poligon dibedakan menjadi dua Yaitu 1. Poligon terbuka Poligon terbuka adalah suatu poligon dimana titik awal dan titik akhirnya berbeda Jenis-jenis poligon terbuka adalah 1. Poligon terbuka terikat sempurna 2. Poligon terbuka terikat sepihak 3. Poligon terbuka tidak terikat Yang kedua adalah poligon tertutup Poligon tertutup adalah suatu poligon dimana titik awal dan titik akhirnya mempunyai posisi yang sama atau berhimpit Sehingga poligon ini adalah suatu rangkaian tertutup Berdasarkan fungsinya, poligon dibedakan menjadi 1. Poligon untuk keperluan kerangka peta Syaratnya harus memiliki titik-titik yang cukup baik Dalam arti menjangkau semua wilayah 2. Poligon yang berfungsi sebagai titik-titik pertolongan untuk mengambil detail lapangan Untuk memudahkan dalam memahami sudut-sudut yang ada dalam pengukuran poligon Maka perlu dijelaskan hal-hal berikut 1. Sudut dalam adalah selisih antara dua arah atau jurusan yang berlainan 2. Azimut atau sudut arah adalah sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetis Dan arah ini berhimpit dengan sumbu Y pada peta Unsur-unsur yang dicari dalam pengukuran poligon adalah semua jarak dan sudut Jarak 1 dan beta 1 Kedua unsur ini telah cukup untuk melukis poligon di atas peta Jika kita tidak terikat pada sistem koordinat yang ada dan tidak menghiraukan orientasi pada poligon tersebut Agar poligon tersebut terarah atau tertentu orientasinya Maka perlu salah satu sisi diketahui sudut arahnya atau azimut Untuk memperoleh azimut tiap sisi poligon syaratnya harus diketahui azimut awalnya Atau azimut 1 Penentuan azimut awal dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut 1. Sumbu 1 Theodolit diatur dalam keadaan vertikal atau gelembung nifo seimbang Dan bacaan sudut horizontal menunjukkan angka 0 jam, 0 menit, 0 detik pada arah magnetis bumi 2. Putar Theodolit dan arahkan ke titik P2 pada bacaan biasa Kemudian balikan teropong pada keadaan luar biasa atau LB Dan bacalah sudut yang dibentuk dengan arah titik Penentuan azimut awal atau A1 dihitung dengan rumus Azimut 1 sama dengan HB2 plus HLB2 dikurang 180 derajat dibagi 2 Untuk azimut-azimut selanjutnya dihitung dengan rumus A untuk pengukuran searah jarum jam Azimut 2 sama dengan azimut 1 ditambah 180 derajat Dikurang beta 2 kurang lebih segitiga F-beta Azimut 3 sama dengan azimut 2 ditambah 180 derajat Dikurang beta 3 kurang lebih segitiga F-beta B untuk pengukuran berlawanan jarum jam Azimut 2 sama dengan azimut 1 dikurang 180 derajat ditambah beta 2 kurang lebih segitiga F-beta Azimut 3 sama dengan azimut 2 dikurang 180 derajat ditambah beta 3 kurang lebih segitiga F-beta Agar titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada Maka poligon perlu diikat atau dihubungkan dengan titik yang diketahui koordinatnya Atau titik tetap X1, Y1 Koordinat di sini dihitung dari unsur-unsur jarak dan sudut arah sebagai berikut Bisa dilihat pada gambar di bawah X2 sama dengan X1 ditambah D sin A1 kurang lebih segitiga F-X Y2 sama dengan Y1 ditambah D cos A1 kurang lebih segitiga F-Y Kemudian untuk titik-titik berikutnya atau titik P3 dihitung dari titik P2 Titik P4 dihitung dari titik P3 dan seterusnya Ketarangan A sama dengan azimut D sama dengan jarak Beta sama dengan sudut dalam Segitiga F-X sama dengan koreksi sumbu X Segitiga F-Y sama dengan koreksi sumbu Y Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih